dan kata asyikh al-saimin rahimahullah edis ini merupakan dalil boleh seseorang menyelesaikan sendiri sholatnya kalau dalam kondisi darurat misalnya antum lagi sholat di bandara lagi sholat ternyata dengar panggilan kepada saudara Bapak Fulan diharapkan segera memasuki pesawat gak taunya imamnya sholatnya panjang maka antum boleh menyelesaikan sendiri ringkas saja ruku baca sekali etidak sujud juga baca sekali diperingan sholatnya selesai duluan dan imam belum selesai gitu ya atau misalnya antum di tengah sholat mual mau muntah iya kalau diteruskan bahaya ini apalagi masjidnya karpet iya selesaikan sendiri cepet-cepet gitu ya atau sebab-sebab darurat yang semisalnya jadi dia ubah niatnya yang tadinya makmum kemudian tidak jadi bermakmum munfarid sendirian aja tersolatnya tetap sah gitu ya boleh karena Nabi SAW tidak menyalahkan orang tersebut yang dituduh munafid Nabi malah menyalahkan siapa Mu'ad bin Jabal radiyallahu anahu iya Nabi menegur Mu'ad dan Nabi tidak memberitahkan orang yang dituduh munafid tadi untuk memulai sholatnya menunjukkan apa sholatnya sah gitu ya ya kayaknya ada yang senang ini oh ternyata boleh ya nah tapi betul-betul panjang ya kelamaan sholatnya kalau imamnya sholatnya sedang-sedang aja ya terus dia apa mendadak ya padahal imam wajahnya sedang atau pendek ya pada asalnya tetap wajah mengikuti imam tapi kalau memang darurat itu dibolehkan sekedar boleh ini dalil atau ini hadis yang berbicara Anjuran Nabi SAW kepada imam untuk membaca surat as-shaks selamat menikmati selamat menikmati terima kasih